Halo semua, balik lagi di Hubiti Hama Channel Channel informatif dan edukatif yang akan menambah wawasan dan pengetahuan Anda Video kali ini saya buat untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Monica Mungkin beliau menonton video saya yang berjudul Tutorial Meringkas Angka Pada Excel Nah pada video ini, pada kolom komentar Mbak Monica bertanya Kalau ada komanya gimana Bang? Oke, jadi kita langsung saja membahas pertanyaan dari Mbak Monica ini Saya punya data seperti ini Dan mudah-mudahan saya tidak keliru Mbak Monica mungkin bekerja di sektor yang berkaitan dengan penulisan angka-angka yang panjang seperti ini Dan untuk angka miliaran biasanya terdiri dari 10 digit Terutama di sektor keuangan biasanya bisa disederhanakan menjadi 4 digit saja Tetapi mewakili angka miliaran tersebut Seperti ini maksud saya Teman-teman fokus pada 1.768.571.399.000 ini Kalau kita buat dalam bentuk 4 digit Maka hasilnya seperti ini Oke Kalau dalam bentuk 4 digit Maka angka 1.768.571.399.000 ini Teman-teman lihat Ini kalau kita okekan Angka 1.768.571.399.000 ini Seperti ini Ini kalau dalam dunia keuangan Hal ini sudah bisa mewakili angka yang panjang tadi Nah Mbak Monica bertanya bagaimana jika ada komanya di belakang Oke kita kembali lagi Kalau ada komanya di belakang Dari format sel tadi Mbak Monica tinggal melanjutkan ke sini ya Tadi kalau custom Terus kita pada tipe Tadi kan seperti begini Kita ulangi dulu Nah tadi tampilan awalnya seperti ini ya Satu pada bagian sampel di atas Teman-teman bisa melihat angka awalnya ya 1.768.571.399.000 Kalau kita mau jadikan dalam 4 digit Maka kita tambahkan lambang croiss Pada kolom titik Tipe ini kita tambahkan croiss Dan dua titik Oke nah seperti ini teman-teman lihat Pada bagian sampel Sudah berubah menjadi 1.769 Nah pertanyaannya bagaimana Jika kita ingin memunculkan 2 angka di belakang koma Jika teman-teman ingin memunculkan 2 angka di belakang koma Maka dari tanda yang ini Teman-teman tinggal munculkan koma Terus tambahkan 2 huruf 0 Karakter 0 Nah maka teman-teman lihat Angka 1.768.57.000 Sudah bertubah menjadi 1.768.57.000 Ini kalau dalam Orang keuangan akan membacanya Menjadi 1.768.57.000 Nah seperti itu ya teman-teman Cara gampangnya Dari Dari digit 12 Atau 10 digit ya Angka miliaran Kita sederhana akan menjadi Berapa ya 4 digit ditambah dengan 2 angka di belakang koma Dan hasilnya Akan kita lihat Seperti ini Teman-teman sudah bisa lihat Angkanya sudah berubah Oke teman-teman Sebelum saya akhiri videonya Saya Sampaikan dulu disclaimer nya Penggunaan tanda titik Atau koma Tidak otomatis ya Tetapi sesuai dengan settingan PC yang Anda gunakan Jadi ada yang menggunakan Tanda koma Ada juga yang menggunakan Tanda titik Itu artinya Regional setting Settingan regional laptop Atau PC teman-teman Belum bisa kawakan Menjadi settingan regional Oke teman-teman Itu saja video kita pada Keempatan kali ini Mudah-mudahan videonya Bisa berguna Dan khusus Buat mbak monika Mudah-mudahan video ini Bisa menjawab Pertanyaan dari Mbak monika Oke Sampai jumpa di Video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya